Saudara longsor di sejumlah titik di Pekalongan sejak Rabu sore membuat akses jalan terputus. Dua alat beradaan ratusan personil TNI kamis siang dikerahkan untuk membuka akses jalan. Ratusan personil TNI dari Kodi 070 Pekalongan dibantu relawan dan warga. Kamis siang berkotong royong membersihkan material longsor yang menutup jalan. Longsor terjadi di tujuh titik. Namun paling barah terjadi di desa Kayu Pring, kecambatan Petung Kriyono, Kabupaten Pekalongan. Dua alat berat diturunkan karena banyaknya material batu-batu besar dan pepohonan yang menimbun jembatan. Proses pembersihan material longsor ini ditargetkan selesai hingga tiga hari ke depan. Namun, petugas menargetkan pembersihan jalan terlebih dahulu agar segera bisa dilalui oleh warga. Minimal dengan kendaraan roda dua. Untuk evakuasi warga sampai saat ini sudah kita laksanakan. Dan beberapa masyarakat juga masih bertahan karena melihat medan yang memang masih bisa dilalui. Apa kata kendaraan? Untuk kendaraan sampai saat ini memang kita membutuhkan alat berat yang kapasitas besar. Namun dari Kabupaten saat ini sudah proses pengiriman ke Longan. Longsor yang terjadi berasal dari air bah, menutup dan merusak akses jalan. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan. Terima kasih telah menonton!